Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua coba lagi bersama saya Hanafi dari channel rumah Jogja kali ini kita akan mereview sebuah rumah baru Siabuni yang lokasinya ada di daerah selatan Pasar Cibungan ataupun daerah jalan gudian KM8 ke utara ini ada dua unit rumah baru Siabuni dengan tipe 50 luas tanah 106 dua kamar tidur satu kamar mandi harganya 480 juta dengan legalitas SHM dan IMB ataupun PPG di lokasi ini nantinya ada delapan unit rumah saat ini sudah terbangun dua unit untuk yang siap bangun pembeli bisa request desain baik tampak depan maupun dena dalam ini jalan lingkungannya 4 m untuk yang jalan tengah kemudian yang jalan di depan cluster adalah 6-7 m jadi sangat lebar ini jalannya minimal 6 m berada di lingkungan perdesaan yang masih di asri dengan view sawah yang depan ini untuk agres jalannya yang sebelah utara itu kalau ke utara nanti ketemu dengan barat pasar cibungan dan ini adalah view sawahnya saat ini sudah ataupun sedang ditanamin padi bagi anda yang sedang mencari rumah di Jogja dengan view sawah barangkali lokasi ini cocok untuk anda untuk lokasi ini ada di daerah Seigan Margulwe yaitu Seigan paling timur di sebelah selatan itu sudah gudian dan di di sebelah timur sudah melati jadi perbatasan antara melati dan gudian kemudian ini adalah set plan lingkungannya ini sertifikat sudah pecah sudah ready perkafleng jadi bisa ACP notaris dengan luas tanah 103 hingga 125 tampak depan seperti ini dengan DNA standar sebelah kanan ini apabila menghendaki siap bangun pembeli bisa request tampak depan maupun DNA dalam bisa request tidak harus seperti ini ini spesifikasinya genteng beton flat rangka atap jaringan dinding batang merah kemudian lantai granit 60x60 listrik 1300 Watt kusen kayu jati dengan karpot semen rabat beton dan ini area depannya masih ada sisa tanah bisa untuk taman dan akses pintu menuju ke dalam rumah satu buah pintu yaitu lewat ruang tamu distrik token 1300 Watt ini untuk teras depannya ada banyak ventilasi udara di rumah ini yang kita review ini siap huni harganya 480 juta masih bisa nego ini pintu dan jendela warna putih ini ini kusennya kayu jati di atas pintu ada dua buah luster ataupun ventilasi udara baiklah saja kita masuk ke dalam rumahnya ini ruang tamu ukuran ruang tamu ini adalah 4,45 x 3,35 jadi cukup luas untuk ruang tamu dan ruang keluarga ada pintu kaca jendela besar di sini jadi cahaya di area sini sangat terang ini plafon Gibson board model drop jeling ini jendela yang hadap ke depan ataupun hadap karpot satu jendela mati dan satu jendela hidup bisa dibuka dan ditutup kemudian ini adalah kamar tidur pertama di rumah ini ini pintu kusen kayu jati untuk kamar tidur pertama ini ukurannya 3x3,15 ini ada luster ataupun sirkulasi udara di atas jendela ada dua buah jendela ada depan ini untuk view depan kamar tidur itu saat ini sudah dipasang pagar ini ukurannya 3x3,15 ada satu buah stop kontak dan satu saklar lampu untuk fittingnya standar kemudian ini kamar mandi ada di antara dua kamar tidur tadi pintu menggunakan galvalum ataupun aluminium ada tempat handuk tempat baju closet duduk warna putih sudah ada sawernya untuk tinggi keramik 140 cm seperti ini untuk pintunya warna putih dengan bahan dari galvalum kemudian ini adalah kamar tidur yang kedua ukurannya 3x2,85 meter jendela hadap ke area belakang satu buah stop kontak dan satu buah saklar lampu ini jendela hadap ke area belakang sisa tanah di belakang masih sangat luas bisa untuk pengembangan ini pintu kamar di atasnya ada dua buah luster kemudian ini adalah ruang tamu tadi yang jadi satu dengan ruang keluarga ini pintu geser kaca ke arah area belakang kemudian pintu kayu ini menuju ke dapur jadi dapurnya ada di belakang seperti ini sisa tanah masih sangat luas untuk sisa tanah yang halaman kosong ini 4,2 kali 4,75 jadi masih sangat luas bisa untuk ditanamin tanaman ataupun untuk laundry room untuk area bermain anak juga masih bisa ini sedang disiapkan untuk area mencuci tandon air ada di atas sini nantinya untuk air menggunakan sumur jadi untuk area belakang seperti ini ini dapur ada di belakang di sebelah kiri dapur ini ada kran dan stop kontak jadi bisa menaruh mesin dan cuci di bawah sini ini di sebelah kiri dari meja dapur ini tempat cuci piring di sebelah kiri dan tempat kompor di sebelah kanan untuk dapur ini menggunakan lantai ataupun motif keramik yang sama dengan lantai yaitu granit 60x60 dengan tembok warna putih baik demikianlah review kita hari ini dari rumah dijual di daerah Seyegan yang paling timur dekat dengan SMP Negeri 1 Meladi Sleman total ada 8 unit rumah dengan harga mulai 480 juta masih bisa nego terima kasih sudah menonton video video kami dan sampai jumpa di video selanjutnya